Oh itu terlalu tegang kayaknya ya, banyak yang nontonin ya. Assalamualaikum Ustadz Bani, apa kabar? Waalaikumsalam. Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Ada bintang tamu kita ada Tiffany, Kenanga, apa kabar? Masya Allah, Tiffany itu seumuran sama aku loh Ustadz Syam. Masa sih? Iya kan Tiffany umuran. Emang Tiffany berapa? SMA-nya barengan gitu kan? Iya satu uang kan? Tidak boleh menanya umur kepada wanita. Umuran. Ya, Ustadz nanya juga Masya Allah. Oke lanjut ya Ustadz Bani. Benar gak sih? Banyak sekali doa-doa yang kita sebagai manusia tuh bertanya-tanya, kenapa sih tidak dikabulkan? Oh ternyata pada saat berdoa itu kita tuh jarang atau lupa untuk membaca doa dan meminta petunjuk kepada Allah dalam berdoa. Benar gak sih Ustadz Bani? Mohon tawasiannya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Tiffany, juga Mbak Caca, dan guru-guru kami yang dirahmat oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada, kita meminta kepada Allah SWT, tentu harus sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan dan kehendaki. Kadang-kadang kita meminta yang menurut kacamata Allah itu gak pantas untuk kita. Dan tidak layak untuk kita. Maka Allah tidak kasih. Nah, makanya Allah SWT ajarkan kepada kita doa. Ini catat jamaah ini ya. Dalam surat Hud ayat 47. Allah ajarkan kepada kita doa. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisali bihi ilm wa illa tagfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung atau sesungguhnya aku berlindung kepadamu meminta sesuatu yang aku tidak mengerti. Aku tidak tahu tentang hakikat sesuatu yang aku minta itu. Jika engkau tidak ampuni aku dan engkau tidak rahmati aku, maka aku termasuk orang yang rugi. Jadi pertama kita minta dulu petunjuk kepada Allah. Ya Allah gerakan lisanku, gerakan hatiku untuk meminta sesuatu yang memang itu layak untukku, pantas untukku. Maka Allah akan gerakan kita, Allah arahkan kepada kita. Kan ada pepatah, bukan pepatah, ungkapan sering mengatakan Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tapi kita maunya yang kita inginkan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sehingga itu yang disebut dengan namanya taufiq. Cocok yang diminta oleh hamba itu yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka ketika kita meminta kepada Allah penuhi adab-adabnya. Mohon maaf, kita ke orang aja mau pinjam uang gak mungkin ujug-ujug. Istilah orang mutawi Ustaz, datang. Ustaz Mulana, Assalamualaikum, pinjam duit dong. Eh siapa kamu? Siapa lo? Kenal juga kagak. Tapi kita datang, kita puji dulu. Ustaz hari ini ganteng banget deh. Itu belum pinjam aja udah dikasih Ustaz. Jadi ada adabnya. Bagaimana adabnya? Yang pertama pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Puji Allah dengan berbagai macam bentuk pujian yang layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua salawat, jangan sampai lupa. Baca salawat. Yang ketiga, awali dengan asmaul husna. Yang keempat, ketika berdoa dengan serius, sungguh-sungguh bahwa kita memang butuh itu. Ada orang doa, amin, amin, amin. Kayak gak butuh. Minta dengan keseriusan. Dan yang terakhir, tunaikan kewajiban kita kepada Allah baru minta. Minta mulu, tapi disuruh ta'at tidak mau. Maka ayo, jamaah kita penuhi adab dan etikanya. Sebelum terakhir mungkin kita sama-sama doa, baca doang Ustaz ya. Kita ulang, surah Al-Hud ayat 47 ya. Ya, surah Al-Hud. Libihi ilm. Wa illa. Taghfirli. Wa tarhamni. Akum minal khasirin. Wallahu alam isu'ab. Ustaz Bani, berarti ketika memujis Allah dengan memanggil nama Asma'ul Husna itu berbeda ya? Berbeda. Berbeda ya? Masya Allah. Jasa kolah ya Ustaz Bani.